Bab 681 Kalian tetap akan berani melakukannya, Clayton tinggal di sebelahnya. Tapi begitu teringat bahwa kakek sudah berusia 80 tahun, sekarang hal yang paling bisa membuat kakek senang adalah setiap harinya bercanda dengan Clayton, bermain dengan Dea, berbicara dengan Clayton dan Dea. Kevin mengatakan bahwa suasana hati kakek sangat baik, kondisi tubuhnya juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Sejujurnya, mungkin perkataan ini tidak enak untuk didengar. Kakek sudah merupakan pria tua yang berusia 80 tahun, siapapun juga tidak tahu berapa lama kakek masih bisa hidup, kemudian juga tidak tahu berapa lama kakek masih bisa bersama dengan mereka. Kemudian harapan kakek saat ini sangat sederhana, setiap harinya melihat dua anak kecil ini, kemudian juga putra dan menantunya berada di setelahnya, kakek sudah merasa sangat puas. Tidak tahu apakah Kina sudah berpikir terbuka atau teringat sesuatu, Kina tiba-tiba berpenampilan ceria, Kina berkata sambil tersenyum, boleh, biarkan Clayton tinggal di kota Leicester. Uh, begitu melihat Kina tersenyum, Ezra tiba-tiba sedikit merinding, apakah kamu merencanakan sesuatu? Tidak, hanya saja aku sudah berpikir terbuka. Kina menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sepasang tangan merangkul leher Ezra, Kina berjinjit dan mencium bibir Ezra. Ezra mengatakan bahwa membiarkan Clayton tinggal di kota Leicester, tapi Ezra tidak mengatakan bahwa tidak mengizinkan Kina juga tinggal di kota Leicester. Sangat jarang Kina akan berinisiatif, meskipun hanya ciuman yang polos, tapi sudah membuat tubuh Ezra menjadi kaku. Sudahlah, tidak peduli apa yang direncanakan oleh Kina di dalam hati, tidak peduli di mana Kina berada, Ezra akan mengikuti Kina, Ezra tidak akan membiarkan Kina meninggalkannya lagi. Di malam hari, Kina bersikeras tinggal di rumah sakit untuk menemani Clayton tidur. Kina tidak mau kembali ke rumah Okto bersama dengan Ezra, Albert juga seperti ini. Albert tinggal di rumah sakit untuk menemani Dea. Di luar bangsal, Ezra berdiri di pintu bangsal, kemudian melihat adiknya yang berdiri di sebelah. Abang kedua, coba kamu lihat, ini merupakan konsekuensi darimu yang memanjakan kakak Ipar. Kakak Ipar tidak mau kembali untuk tidur bersama denganmu. Vito berkata dengan nada yang menertawakan kemalangan orang lain. Bukan hanya Vito yang ditinggalkan sendirian di rumah, Vito merasa senang. Emang kenapa kalau aku memanjakan istriku, aku senang? Ezra memelototi Vito dengan tatapan dingin. Ezra mendengus. Orang yang mengurusku, sebaiknya mengurus diri sendiri saja. Ada armi yang begitu besar di belakang, tapi masih belum mengejar istri setelah mengejar begitu lama, kemudian juga menyinggung orang lain. Kamu sudah ditakdirkan untuk menjadi lajang seumur hidup. Ayo, saling menyakiti. Siapa takut siapa? Vito mengerutkan sudut bibirnya. Vito merasa bahwa hatinya ditusuk hingga menjadi landak. Abang kedua, aku sudah cukup sedih hari ini. Kenapa kamu masih ingin mengatakan perkataan yang menyakiti orang? Kemampuan akting Vito sudah setingkat aktor, sangat mirip jika berpura-pura kasihan. Vito diam-diam merasa senang. Sebenarnya abang keduanya masih mencintainya. Kalau tidak, abang keduanya akan memberi tahu Albert tentang postingannya di forum yang meminta bantuan. Kalau begitu Vito akan mati. Keluar, Ezra menahan dorongan yang ingin menendang Vito. Ezra berbalik badan dan berjalan pergi. Di luar rumah sakit, Kevin berdiri di sana, seolah-olah sedang menunggu Ezra. Ada apa? Ezra bertanya dengan nada yang acuh-ta'acuh. Aku menebak bahwa kamu akan menginterogasi dua pria itu sekarang. Aku kekurangan tikus percobaan medis. Kevin mengatakan tujuannya dengan nada acuh-ta'acuh. Begitu teringat bahwa dua pria itu malah bertindak kejam pada dua bocah yang imut, pisau bedahnya sudah lapar dan haus. Ezra melirik Kevin dengan tatapan dingin, Ezra tidak berbicara, Ezra membuka pintu dan naik ke mobil. Begitu melihat Ezra tidak berbicara, Kevin hanya bisa menganggap bahwa Ezra sudah menyetujuinya. Kevin maju dua langkah dan membuka pintu sebelah pengemudi. Duduk di belakang, Ezra berkata dengan nada dingin. Kursi sebelah pengemudi merupakan kursi yang hanya bisa diduduki oleh Kina. Siapapun juga tidak duduk di kursi sebelah pengemudi, bahkan Clayton juga tidak bisa. Kevin memegang hidungnya, Kevin menutup pintu sebelah pengemudi, kemudian berjalan ke kursi belakang. Sebenarnya duduk di depan atau di belakang, Kevin sama sekali tidak keberatan. Beberapa orang merasa bahwa jika duduk di belakang dan tidak ada orang yang duduk di sebelah pengemudi, itu akan menganggap orang yang menyetir mobil sebagai supir, jadi sangat tidak sopan. Tapi juga ada beberapa orang menganggap kursi sebelah pengemudi sebagai kursi khusus untuk seseorang, siapapun boleh duduk, ini terlihat seperti Ezra. Perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Mereka tiba di ruang hitam yang kecil di keluarga Okto yang secara khusus digunakan untuk menangani masalah yang tidak cocok untuk dilihat oleh orang lain. Di ruang bawah tanah, dua pria itu diikat di kayu yang berbentuk salib, mulut mereka ditutup dengan kain. Begitu melihat Ezra dan seorang pria yang mengenakan pakaian santai abu-abu berjalan masuk ke sini, wajah dua pria itu penuh dengan ekspresi takut, dua pria itu tiba-tiba menggelengkan kepala dan mengeluarkan suara bergumam. Biarkan mereka berdua berbicara, Ezra memerintah dengan nada dingin. Setelah mendengarkan ini, dua penjaga tane segera memotong kain itu dengan menggunakan pisau. Ezra masih belum berbicara, salah satu dari dua pria itu segera mengaku, Tuan Muda Kedua, Tuan Muda Kedua. Tias yang memerintah kami untuk melakukannya seperti ini, Tias memberi uang sebanyak 5 miliar kepada kami. Tias tidak mengatakan bahwa dua anak itu merupakan anggota dari keluarga Okto. Jika kami tahu bahwa dua anak itu merupakan anggota dari keluarga Okto, bahkan memukul kami hingga mati, kami juga tidak berani melakukannya seperti ini. Saat berada di penjara, mereka mendengarnya dari beberapa teman, tindakan keluarga Okto sangat menakutkan, tidak peduli Tuan Muda Ketiga atau Tuan Muda Kedua, setiap orang tidak bisa selamat dari tangan mereka. Jadi lebih memilih untuk menyinggung siapapun, tapi juga tidak ingin menyinggung keluarga Okto. Jika bukan anak dari keluarga Okto, kalian juga berani melakukannya seperti ini. Ekspresi wajah Ezra langsung mendalam. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura membunuh yang menakutkan. Ezra sudah menjadi seorang ayah. Ezra paling membenci pedagang manusia, serta beberapa orang cabul yang menyakiti anak-anak. Begitu teringat masalah yang dilakukan oleh dua pria ini pada Clayton dan Dea, Ezra ingin menembak mereka hingga mati. Tapi tidak peduli Tias atau dua pria di depannya, Ezra tidak akan membiarkan mereka mati terlalu cepat. Bab 682, Ingatan yang tersembunyi, dua pria itu ketakutan karena tatapan Ezra yang mengeluarkan aura membunuh itu hingga jantung mereka berdegup kencang, seluruh tubuh mereka gemetar dan hampir mengompol di celana. Tidak, tidak, Tuan Muda Kedua, kami sudah tahu itu salah. Kami tidak berani melakukannya lagi. Tuan Muda Kedua, kami diancam, aku mohon padamu, lepaskan kami. Jika bukan karena diikat, dua pria itu sudah berlutut untuk meminta pengampunan. Diancam, Ezra mencibir, siapa yang mengancam kalian? Uang, dua pria itu tersedak hingga tidak bisa berbicara dalam waktu sesaat. Jelaskan keseluruhan ceritanya dengan jelas, jika perkataan kalian tidak sama dengan Tias. Ezra hanya mengatakannya sampai di sini, tatapan yang dingin sudah melirik berbagai alat penyiksaan yang kejam di dalam ruang hitam yang kecil ini. Iya, iya, begini masalahnya. Aku tidak menemukan pekerjaan setelah aku dibebaskan dari penjara. Kebetulan Tias menemukanku. Tias sama sekali tidak mengatakan identitas kedua anak itu, tapi Tias mengatakan tujuannya. Kebetulan ada kerabat di keluarga kami yang bekerja di taman kanak-kanak, jadi kami memberi sedikit hadiah untuk kerabat itu, menyuruh kerabat itu mengaturku untuk bekerja di taman kanak-kanak. Pria yang menyelinap ke taman kanak sebelumnya, serta menculik Clayton dan Dea itu menjawab dengan jujur. Aku berpura-pura memotong rumput di kebun belakang pada siang hari itu. Kebetulan kebun belakang menghadap ke kamar tidur anak-anak, jadi aku sengaja berdiri di luar jendela sambil makan permen lollipop untuk menggoda gadis kecil itu. Saat itu, Clayton hanya menggigit satu gigitan permen saja. Begitu melihat Dea sudah pingsan setelah makan permen, pria itu segera menutup mulut Clayton dengan kain yang sudah disemprot obat, kemudian langsung membawa dua anak itu pergi. Tias menyuruh kami membawa dua anak itu pergi ke tempat yang jauh, dan suruh kami untuk membunuh dua anak itu. Dia bilang lebih baik bawa dua anak itu pergi ke kota yang lain, tapi kami merasa bahwa ini sangat merepotkan. Jadi kami berencana untuk membuang dua anak itu ke sungai yang ada di persimpangan kota Lechester dan kota Del Monte. Saat sampai di jembatan, kami membuang dua anak itu ke dalam sungai. Semakin mengatakannya, seluruh tubuh pria itu semakin gemetar. Setelah mendengar perkataan pria ini, Kevin yang berdiri di sebelah Ezra malah mengerutkan alis, mata yang penuh dengan tatapan dingin sedikit menyipit. Di pikiran terlintas adegan yang sangat asing dan kabur, dia melihat ada seorang bocah kecil yang baru berusia beberapa tahun. Bocah kecil itu juga dibuang ke sungai, tapi Kevin tidak bisa melihat wajah bocah kecil itu dengan jelas. Musim di adegan itu bukan musim dingin, tapi musim panas. Apakah ada masalah? Terdengar suara Ezra yang dingin, Kevin tiba-tiba sadar kembali. Dua pria itu mengira bahwa Kevin mencurigai perkataan mereka. Dua pria itu ketakutan hingga segera menekankannya sebelum Kevin berbicara. Tuan muda kedua, kami mengatakan yang sebenarnya, kami sama sekali tidak berani bohong. Tidak apa-apa, hanya saja memikirkan masalah tentang eksperimen. Sekarang Kevin baru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada polos, apakah kamu menginginkan dua pria ini atau hanya menginginkan satu orang saja? Ezra bertanya dengan nada dingin. Ezra ingat bahwa sebelum datang ke sini, Kevin memberitahu Ezra bahwa dirinya sendiri kekurangan tikus percobaan medis. Dua orang, tapi percobaan medisku tidak terburu-buru. Jika kamu merasa bahwa kamu masih belum puas, kamu bisa memukul mereka dulu. Setelah kamu puas, kamu baru memberikannya kepadaku. Kevin melihat bahwa tatapan pria itu menjadi lebih dingin dari sebelumnya, mungkin karena adegan yang terlintas di dalam pikirannya. Awalnya Ezra berpikir, dua pria ini hampir membunuh dua anak kecil. Jika memberikannya kepada Kevin seperti ini, Ezra sama sekali tidak merasa puas dan juga tidak bisa melampiaskan kebenciannya. Tapi setelah mendengar Kevin mengatakannya seperti ini, Ezra sudah bisa melakukan penyiksaan yang kejam. Kevin tidak tinggal untuk melihat Ezra melakukan penyiksaan yang kejam. Kevin berjalan keluar dari ruang hitam yang kecil itu. Kevin memerintah penjaga tane yang menjaga di depan pintu. Beritahu Tuan Muda Kedua, aku pulang dulu. Baik, dokter Kevin, penjaga tane menjawab sambil mengangguk. Penjaga tane tahu bahwa Kevin datang bersama dengan Tuan Muda Kedua. Sekarang Kevin pulang terlebih dahulu. Tempat ini sedikit terpencil. Tidak tahu berapa lama Kevin harus berjalan baru bisa menemukan taksi. Oleh karena itu, penjaga tane segera menyerahkan kunci mobil yang dikendarai olehnya kepada Kevin. Dokter Kevin, kamu menggunakan mobil saya saja. Kevin menghentikan langkah kakinya dan melirik sekilas. Kevin tidak menolak dan juga tidak mengatakan apa-apa. Kevin mengambil kunci mobil yang diserahkan oleh penjaga tane itu dengan tenang. Setelah Kevin kembali ke tempat tinggalnya, Kevin membuka pintu kamar. Kevin berjalan masuk dan berbaring di tempat tidur. Kevin menatap ke atas sejenak, kemudian memejamkan matanya. Kevin mengingat kembali kejadian yang baru saja terjadi di ruang bawah tanah itu. Perkataan yang dikatakan oleh dua pria itu membuat sebuah adegan tiba-tiba terlintas di pikirannya. Kevin melihat adegan itu dengan jelas. Sama sekali bukan karena perkataan yang dikatakan oleh dua pria itu, tapi memang muncul dari pikirannya. Perasaan yang diberikan dari adegan itu adalah semacam perasaan rumit yang sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Bocah kecil di adegan itu terlihat seperti Clayton, berpakaian sangat bagus. Ini berarti bahwa bocah kecil itu berasal dari keluarga berkecukupan. Tapi adegan itu tidak terlalu jelas. Tidak peduli seberapa usahanya Kevin, Kevin sama sekali tidak bisa melihat wajah bocah kecil itu dengan jelas. Kevin mengingat kembali ingatannya dari masa kecil hingga besar. Kevin menyadari bahwa dirinya sendiri sama sekali tidak pernah melihat seorang anak dibuang ke sungai. Setelah berpikir lagi, seolah-olah teringat sesuatu, Kevin tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Kevin membuka kotak obatnya. Kevin segera menemukan sesuatu yang ingin ditemukan olehnya. Itu merupakan sebuah liontin giok yang bertatahkan emas. Warna putih di liontin itu sangat indah. Cahaya dari batu giok juga sangat bagus. Secara umum, liontin giok yang bertatahkan emas ini lebih murah dari batu giok yang murni. Biasanya batu giok yang cacat baru akan ditatahkan dengan emas. Liontin giok yang dipegang oleh Kevin juga sama. Setelah Kevin bisa mengingat sesuatu, liontin giok ini sudah ada di tangannya. Tapi saat itu, liontin giok ini hancur menjadi dua keping. Saat Kevin punya cukup uang, ia baru memperbaiki liontin giok ini. Liontin giok ini berbentuk anjing. Ukirannya sangat indah. Sebelumnya Kevin pernah menebak bahwa liontin ini mungkin dibuat sesuai dengan zodiacnya. Saat itu, Kevin juga tidak tahu usia dirinya sendiri. Kemudian setelah mengukur tulangnya, pada dasarnya bisa memastikan bahwa liontin giok ini dibuat sesuai dengan zodiacnya. Kemudian masalah tentang nama, Kevin sudah lama tidak mengingat nama dirinya sendiri. Dalam waktu yang lama, Kevin hanya menggunakan nama panggilan. Kemudian setelah mengganti lingkungan hidup, Kevin tiba-tiba ingin memiliki nama, tapi juga tidak ingin menghabiskan waktu di hal-hal yang tidak memiliki hubungan dengan medis. Kevin langsung memilih dua kata yang homofoniknya sama dengan kata dokter dan juga terdengar bagus. Inilah asal dari nama Kevin, Kevin kembali berbaring di tempat tidur, Kevin melihat liontin giok ini dengan teliti. Ada satu kata, tuan muda, yang terukir di liontin giok itu. Kevin menebak bahwa ini mungkin merupakan sebuah kata di dalam namanya. Sebelumnya Kevin mengelilingi seluruh dunia, Kevin ingin menemukan keluarganya, tapi setelah mencari dalam waktu yang lama, Kevin juga tidak menemukan apa-apa, hati Kevin sudah lelah. Dunia sangat besar, ada miliaran orang, Kevin tidak ingat nama anggota keluarganya. Jika ingin menemukan seseorang, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Selain itu, tidak tahu di laut yang mana jarum ini berada. Jadi Kevin melepaskan keinginan di dalam hatinya, semuanya mengikuti takdir. Kemudian alasan kenapa Kevin mengelilingi dunia, Kevin hanya ingin merasakannya secara pribadi betapa luasnya dunia ini. Kevin sudah lama tidak memikirkan masa lalunya, tapi tidak menyangka perkataan yang dikatakan oleh dua pria itu malah menimbulkan riak di hati Kevin yang tenang. Kevin menebak bahwa adegan yang terlintas di pikirannya saat berada di ruang hitam yang kecil itu, mungkin ada hubungannya dengan identitasnya. Atau mungkin bocah kecil di adegan yang kabur itu merupakan dirinya sendiri? Sampai jumpa di video selanjutnya.